Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat OP Semoga sehat-sehat semua ya Berbagai buku bacaan dimulai dari cerita pikip Hingga dongeng pernah menemani masa kecil kita semua ya sob Yup seperti biasa sebelum OP bahas kelanjutannya Jangan lupa untuk di like, subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Sobat OP tak ketinggalan di setiap pembahasan terbarunya Oh iya Sobat OP, makasih ya Sudah mendukung channel Kusuka OP sampai saat ini Buat para penggemar Kusuka OP Akan ada bagi-bagi dana kaget Dan akan diumumkan setelah seribu subscribe ya sob Jangan lupa pantangin terus Zaman dulu buku adalah teman satu-satunya untuk mengisi luang ya sob Kak jarang dari mulai anak-anak sampai remaja Mengidolakan buku-buku tersebut Di era 90-an banyak sekali buku yang menarik peminatnya Yuk kita simak buku apa aja nih yang sangat melegenda Buku apa ya Anak gaul tahun 90-an pasti sudah gak asing lagi ya Dengan novel yang satu ini ya Novel yang sangat populer di era 90-an Bahkan sempat dibuat versi filmnya juga Yuk bener sekali novel lupus karya Hilman Hariwijaya Menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama lupus Yang memiliki gaya yang konyol dan identik sekali Dengan rambut berjambu dan mengunyah permain karet Sampai-sampai gayanya pun banyak ditiru ya sob waktu itu Yang kedua ada Ghostbump Apakah Sobat Opi ada yang suka cerita horror? Kalau yang suka horror pastinya tahu ya dengan novel Ghostbump Novel yang berjentai horror yang sangat populer di era 90-an ini adalah karya R.L. Sten Dan memang sangat nagih banget ya sob Bahkan rela gak jajan biar kebeli novelnya Dengan ceritanya yang seru membuat penasaran pembacanya Karena susah sekali menebak alur ceritanya Saat membacanya tak jarang ya bulu kuduk Agak-agak ikut merinding gitu ya sob Gak salah novel di masa keemasannya terjual lebih dari 300 juta eksempler Di seluruh dunia loh sob Ada Wiro Sableng Salah satu novel favorit di kalangan anak remaja yang suka persilatan Karena novel ini menceritakan pendekar Dan sudah banyak sekali judul yang udah opi sendiri baca ya sob Novel Wiro Sableng sendiri itu ditulis oleh Bastian Tito Yang keempat Kalau mengingat masa kecil lagi Pastinya sobat opi tahu ya dengan buku 5 sekawan ya Yang bercerita tentang detektif Buku yang terbit pertama kali di tahun 1942 Ini pertama terbit di Inggris ya sob Dengan penulis Anis Barton Dengan seri pertamanya 5 sekawan di pulau Harta Karun Yang kelima Ada yang ingat dengan komik Tatang Es? Nah ini salah satu yang menjadi bacaan populer juga ya sob Di era 90-an Karena komik ini sering dijual pedagang mangkal di depan sekolah Dibanding novel-novel yang lainnya Komik ini lebih murah jadi mudah kita belinya ya sob Yang keenam Generasi 90-an pasti tahu deh dengan majalah Bobo Majalah Bobo yang berisikan artikel-artikel informatif Seputar dunia anak-anak dan pendidikannya ya sob Dan ada pula loh cerita-cerita dongeng di dalamnya Yang ketujuh Majalah Donald Bebek ya Yang menjadi sobat opi kala itu Majalah anak-anak yang menceritakan Dona, Desi, dan Paman Gober Serta ketiga ponakannya ya sob yang lucu-lucu Kuak-kuak-kuak namanya Delapan Untuk dewasanya sendiri Sobat opi ada yang tahu gak novel yang populer di era 90-an Yang terkenal agak-agak romantis gitu ya Yuk betul sekali Novel karangan Freddy S pasti selalu menemani di sepanjang malam sebelum tidur Karena ceritanya yang melow dan romantis banyak sekali Judul-judul yang telah opi baca juga Apakah sobat opi sama ada yang mengalami hal itu? Dengan banyak membaca buku Sudah dipastikan akan menjadi cerdas ya sob Tapi jangan salah membaca bukunya Nah itulah buku-buku yang sangat banyak peminatnya ya sob Apalagi nih sobat opi yang mau opi bahasin Bila ada buku-buku yang belum kebahas Atau nama-nama yang salah Mohon dimaafkan ya sob Karena kan kesempurnaan bukan milik opi Bila ada kertik dan saran Comment di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh